Jelang laga penentuan nasib, Sintai Yong sebut 4 pemain kunci untuk hadapi Nepal. Pelatih timnas Indonesia, Sintai Yong, beberkan pemain andalannya untuk melawan Nepal pada kualifikasi Piala Asia 2023. Seperti diketahui skuad Garuda masih belum aman di klasemen grup A kualifikasi Piala Asia 2023, timnas Indonesia masih harus berjuang keras pada laga melawan Nepal pada Rabu, tanggal 15 Juni tahun 2022. Jelang laga krusial ini, Sintai Yong menegaskan akan mempersiapkan tim dengan maksimal, menurutnya, semua pemain akan berjuang keras termasuk yang belum pernah tampil pada sejak laga perdana di kualifikasi Piala Asia 2023. Hal ini disampaikan dalam unggahan di laman Instagram pribadinya, at Sintai Yong 7777, latihan pagi, walaupun ada pemain yang tidak dapat menitmain. Kita semua mempersiapkannya dengan menjadi satu hati dan satu tujuan, tulis Sintai Yong pada minggu, tanggal 12 Juni tahun 2022. Dalam unggahan ini, pelati asal Korea Selatan tersebut menunjukkan beberapa pemain timnas Indonesia yang menjalani latihan. Menariknya, dia menjelaskan jika ada empat pemain yang akan diharapkan memberikan kontribusi maksimal kepada tim saat melawan timnas Nepal. Pemain tersebut adalah Alfeandra Dewangga, Asnawi Mangkualam, Irfan Jaya, dan Stefano Lilipali. Jika melihat dua laga sebelumnya, hanya Stefano Lilipali yang menjadi pemain sejak menit pertama yakni saat melawan timnas Kuwait. Sementara, Asnawi, Irfan, dan Dewangga baru masuk pada babak kedua. Seperti diketahui, tiga pemain tersebut menjadi andalan skuad Garuda pada ajang Piala AFF 2020 lalu. Lewat unggahan ini, Sintai Yong memberikan sinyal kuat untuk menurunkan keempat pemain tersebut sejak awal pertandingan saat melawan timnas Nepal. Apalagi, kemenangan wajib diraih timnas Indonesia pada laga ini untuk memastikan lolos dari babak kualifikasi Piala Asia 2023. Selain itu, kemenangan harus bisa diraih oleh Mark Klok DKK untuk mengamankan satu tempat di putaran final Piala Asia 2023. Saya percaya dengan empat pemain yang di slide terakhir untuk pertandingan berikutnya, semangat pungkasnya.